Bukan pengumuman, ucapan selamat. Ya, saya sendiri sebagai pribadi maupun mewakili komunitas Kuskupan mengucapkan selamat Hari Raya Natal untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua di sini yang ikut merayakan Natal untuk umat juga yang entah karena sebab apa tidak bisa merayakan di gereja tetapi mungkin ikut live streaming dari Kuskupan pada sore hari ini sampai ke pulau-pulau, semuanya selamat Natal. Di Tarempa mudah-mudahan banjirnya tidak berlanjut, di Mengkait, pokoknya sampai di pulau-pulau, semuanya selamat Natal. Marilah kita merayakannya dalam kesederhanaan tapi juga dengan penuh bela rasa, saling menolong satu sama lain. Dalam rangka itu saya ingin memberi hadiah Natal berupa cerita tentang bela rasa dan dorongan. Saya membaca cerita yang menurut saya bagus dari Kompas beberapa hari yang lalu tentang bela rasa itu. Selama tujuh bulan terakhir, Nurmaya, nama seorang perempuan itu, tidak pernah absen membagikan makanan gratis kepada warga terdampak pandemi COVID-19. Setiap hari Jumat, penjual tanaman hias di Jakarta Barat itu menyulap bagian depan kios tanamannya menjadi warung makan gratis. Setiap Jumat, lebih kurang ada sekitar 100 porsi makanan yang disiapkan untuk orang-orang yang melintasi rumahnya. Warung dadakan itu tidak pernah sepi karena Nurmaya tidak malu turun ke jalan untuk mengajak para pengendara sepeda motor, pesepeda, dan pejalan kaki untuk mampir. Mereka bebas mengambil nasi dan lauk yang dihidangkan pada sebuah etalase berukuran 1,5 meter. Lauk yang tersedia antara lain tempe, enggak ada ikan di sana ya, mie goreng, tahu balado, ayam. Suatu waktu, seorang pengemudi Ojek mampir ke warung makan gratis milik Nurmaya itu. Sesuai, seusai melahap makanannya, ia mendekati Nurmaya dan minta izin kalau boleh menjemput anak dan istrinya agar bisa ikut menikmati makan gratis di warung itu. Siang itu, si pengemudi Ojek itu baru mendapatkan uang 12 ribu rupiah. Tanpa pikir panjang, Nurmaya langsung mengiakan. Saat pengemudi Ojek itu bergegas pulang untuk menjemput anak dan istrinya, Nirmaya tidak kuasa menahan haru. Kondisi ekonomi Nurmaya sendiri di masa pandemi ini sebenarnya tidak lebih baik. Sebelumnya, ia memiliki salon berukuran 3x5 meter persegi di daerah Jakarta Barat itu. Pandemi memaksa Nurmaya menutup salon karena pendapatannya anjlok. Kini dia fokus mengurusi usaha tanaman hiasnya. Putra pertamanya yang duduk di bangku SMP sempat menunggak biaya sekolah selama 3 bulan. Uang sekolah baru bisa terbayar setelah ada salah satu pengunjung yang memborong tanaman hiasnya hingga 1 juta rupiah. Saya sampai gemetaran katanya saat menerima uangnya. Langsung terbayang untuk membayar SPP anak. Saya menganggap sebagai keajaiban karena itu terjadi setelah saya mulai berbagi. Makanya saya tidak akan pernah berhenti untuk bersedekah. Semoga memberi inspirasi pada kita semua dalam cara kita masing-masing dalam bentuk yang berbeda-beda untuk merayakan Natal dengan penuh compassion, bela rasa.